Buya Yahya menjawab Kalau dikasih ke masjid dan fakir miskin haram Sedangkan kita tidak tahu Yang punya uangnya tinggal di mana Kalau sudah satu tahun mencari seorang tersebut Bagaimana dengan nasib uang ini Buya? Mohon jawabannya, terima kasih Baik, bergembira kepada para perampok Para penjopet, para pencuri Ada saat untuk tobat Kalau memang betul yang bertanya ini adalah Pernah merampok dengan sebanyak itu Maka Anda beruntung, Anda punya kerinduan untuk tobat Yang repot pernah mencuri biarpun kecil Nyuri Polpen pun ada hitungannya daripada Allah Nyuri mengambil haknya orang lain Busuk, rendah Tapi kalau ingin tobat Bagaimana? Saya ingin tobat Perampok satu miliar Duitnya masih ada ini Bagaimana? Kembalikan kepada orang yang Anda rampok Waduh Dimana kembalikannya? Orang yang tidak tahu Kalau masih ada orangnya Pinjam nomor rekeningnya Anda kirim ke sana duitnya Selesai Yang penting jangan Anda pegang Aduh orangnya tidak tahu Gimana orangnya? Baik Kalau orang yang tidak ada Duit jangan dibakar Duit jangan dibakar Akan tetapi Uang tersebut Anda berikan ke sebuah tempat Apakah masjid Atau pesantren Atau tempat-tempat Anda berikan ke masjid Satu miliar Tapi dengan catatan Suatu ketika Kalau orang yang punya uang itu Temu-ketemu Anda wajib menggantinya Kalau ternyata Orang yang tidak ketemu Anda tidak dosa Yang penting adalah Jangan sampai Uang haram itu Masih berada dalam Rengkuhan Anda Di dalam kocak Anda Sebab kalau Anda mati Akan diwaris Itu musibah bagi Anda Dan keturunan Anda Maka segera keluarkan Uang rampokan itu Uang curian tersebut Keluarkan dari tangan Anda Kalau ada negara yang aman Negara bisa dipercaya Diserahkan ke Kodi Ya Kodi Ini duit satu miliar Bukan milik saya Milik siapa? Tidak tahu namanya Fulan Tidak tahu orangnya dimana Saya tidak tahu Tolong titipkan Saya titipkan kepada Anda Yang penting saya tidak Memegang uang ini Harus begitu Cuma Itu kalau di sebuah Negara yang Negara aman Anda bisa dipercaya Kalau kita tidak percaya Langsung saja Berikan ke tempat Pesantren Atau bawah masjid Itu memang Buat Anda adalah haram Tapi Anda ingin Keluarkan dari Rengkuhan Anda Karena Anda ingin selamat Anda titipkan di masjid Cuma catatannya Nanti Kalau tiba-tiba Ketemu orangnya Anda wajib mengganti Kalau Anda tidak ketemu orangnya Uang tersebut Jadi sedekah Buat orang yang Anda rampok Akan ditemui Pahalanya nanti Di akhirat Seperti itu Bukan dibakar Harta tersebut Bukan dibakar Dan bukan Anda sedekahkan Atas nama Anda Bukan Tapi ingat Anda berikan Sebuah tempat Anda niatkan Untuk orang yang Anda rampok Anda colong Anda niatkan Untuk beliunya Ya Allah Ini aku berikan ke masjid Satu miliar Untuk orang tersebut Pernah aku curi Cuma orang yang aku Sudah tak tahu Dimana ya Allah Maka itu akan Nyampe pahalanya Kepada beliunya Dan beliunya Nanti akan maafkan Anda Di akhirat Karena apa Telah menjadi pahala itu Semuanya Wallahu a'lam Bissawa